Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Leksi Surya Patiasina akan membacakan saat teduh untuk kesempatan hari Rabu 3 April 2024. Renungan ini ditulis oleh Catherine Kwaub dari Akra Raya, Ghana dengan judul Proyek Yang Berhasil. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai 19. 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Sesudah Raja Hiskia mendengar hal itu, ia mengoyak pakaiannya dan menyelubungi badannya dengan kain kabung lalu masuk ke rumah Tuhan. Kemudian ia mengutus El-Yakim, kepala istana, Sepna, sekretaris kerajaan, dan para tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung menemui Nabi Yesaya bin Amos. Mereka berkata kepadanya, beginilah kata Hiskia. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar semua perkataan juru minuman agung itu yang diutus Raja Asyur, Tuhannya, untuk menghina Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu akan memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Tidaklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tertinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hiskia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, katakanlah kepada Tuhanmu demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menaruh suatu roh dalam dirinya, sehingga ia mendengar kabar angin dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung itu pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Lipna. Sebab ia mendengar bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Sementara itu Raja mendengar berita tentang Tirhaka, Raja Ethiopia. Bunyinya, ketahuilah, ia telah keluar berperang melawan engkau. Ia pun mengirim utusan-utusan kepada Hiskia dengan pesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau andalkan itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau sendiri telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada semua negeri bahwa mereka telah menumpasnya. Bagaimana mungkin engkau akan dilepaskan? Bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh nenek moyangku, Golzan, Haran, Rezev, dan Bani Eden yang ditelasar, apakah para ilah mereka pernah melepaskan mereka? Raja negeri Hamad, Raja negeri Arpat, Raja kota Sefar Waim, Raja negeri Hena, dan Raja negeri Iwa di mana mereka? Hiskia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hiskia berdoa di hadapan Tuhan demikian, Ya Tuhan ala Israel yang bertakta di atas Kerubim, hanya engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Arahkan telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Ya Tuhan, sesungguhnya Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, serta menaruh ilah-ilah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia kayu dan batu belaka, sehingga mereka dapat dibinasahkan. Karena itu ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Bu, bijinya tumbuh, seru putri kecilku. Coba ibu lihat, kataku. Ku ambil gelas plastik dari tangannya. Aku sungguh takjub, biji jagung yang telah kami siram selama berminggu-minggu, akhirnya berkecambah. Ini adalah proyek sekolah yang harus ia serahkan minggu depan. Setelah delapan hari berlalu sejak benih ditanam, aku putus asa dan berencana membuang semuanya ke tempat sampah pagi itu. Aku bahkan berkata kepada anakku, buang-buang waktu dan air. Namun, ia menjawab dengan yakin, guruku bilang tanaman ini akan tumbuh. Biji itu benar-benar tumbuh. Tidak heran, Yesus mengatakan di Lukas 18 ayat 16 bahwa kita harus memiliki iman seperti iman anak kecil. Putriku memercayai ucapan gurunya, ia terus menyiram walaupun aku telah menyerah. Serupa dengan itu Tuhan menginginkan kita beriman teguh sekalipun kita sedang kesulitan menghadapi situasi hidup. Raja Hiskia nyaris putus asa ketika menerima ancaman kedua dari Raja Asyur meskipun Tuhan berjanji melepaskannya. Untuk meredakan rasa putus asanya, ia berbicara langsung kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia dan seluruh Yerusalem. Jadi, seperti Raja Hiskia, marilah kita terus memegang teguh firman Tuhan karena Tuhan selalu setia. Sahabat Repika, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah dari dua Raja-Raja 18 ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan ala Israel dan diantara semua Raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu Tuhan senantiasa setia. Doa syafat kita hari ini adalah meyakini firman Tuhan. Sahabat Repika, kita telah mendengarkan satu do untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya kami tetap teguh meyakini firman-Mu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andri Bina Agum, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah di daerah dan pelayanan penjara, di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati.